Bunda Joshua kan kembali memberikan kesaksian dan yang saya tangkap ada satu kalimat yang sama dengan yang disampaikan kepada dalam sidangnya FS dan PC kemarin. Kejahatan apa yang kalian tutupi? Nah ini dua kali kan Ibu Joshua ini memberikan statement ini. Jadi apakah ini kita bisa tangkap Ibu Joshua belum puas dengan pengadilan yang sekarang yang istilahnya masih meragukan bahwa anaknya ini tidak bersalah? Ya tentu belum puas Mas Pirdaus karena begini ini kan terdakwanya ada lima ya pasal yang didakwakan juga sama 340 konstrukusi hukumnya juga sama. Nah namun dari lima orang terdakwa ini hanya satu yang menjadi justice kolaborator ya hanya satu yang sudah secara tulus secara ikhlas secara ini patut ya. Yang pertama mengakui kesalahan, yang kedua minta maaf secara sungguh-sungguh, dan yang ketiga mau bertanggung jawab ya. Apa bertanggung jawabannya dengan menjadi justice kolaborator, dengan mengungkap fakta yang sebenarnya. Yang lain gak ada yang seperti itu. Terima kasih telah menonton!